Intro Pernikahan yang bahagia adalah keinginan semua orang Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan pernikahan yang bahagia Saya berjumpa seorang wanita yang mengeluh Aduh pak, suami saya itu tidak romantis Dia tidak pernah berkata, I love you Aku membutuhkan kamu, kamu itu berarti bagiku Aku itu tidak pernah menyesal menikah dengan kamu Dan bla 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 sebagainya Wah, dia jarang bicara begitu Lalu saya berjumpa dengan suaminya Dan suaminya berkata, ya lah pak, tidak usah lebih-lebih lah Yang penting saya ini tanggung jawab ya kan Saya bekerja, saya mencari nafkah Saya setia, saya tidak selingkuh Pulang kantor, saya tidak kemana-mana Saya langsung pulang Itu cukup lah sebagai tanda cinta kasih saya Nah, sementara laki-lakinya merasa cukup berpikir bahwa itu adalah kebaikan Sedangkan wanitanya, istrinya merasa bahwa dia kurang Lalu bagaimana nih jalan keluarnya supaya bisa menikah bahagia Memahami kebutuhan satu dengan yang lain Maka saya akan mengambil nasehat dari pakar keluarga yang menulis buku tentang pernikahan Yang judulnya The Six Secret of a Lasting Relationship Yaitu Dr. Mark Guston Dia mengajarkan bagaimana bisa menikah bahagia Dalam buku yang berjudul Enam Rahasia Membangun Hubungan Jangka Panjang Nah, tentu saya tidak akan bahas ke enam-enamnya Tapi salah satu, dua, tiga poin Yang perlu kali ini untuk membangun pernikahan yang bahagia Mark Guston menyarankan bahwa Ya, antara kata-kata cinta dan tanggung jawab Bekerja uang menghasilkan penghasilan Yaitu dua-duanya diperlukan oleh seorang wanita atau dalam pernikahan Dan Mark Guston mengatakan bahwa Perkataan itu menyempurnakan perbuatan Perbuatan menyempurnakan perkataan Perkataan tanpa perbuatan gitu ya Waduh, I love you, aku cinta kamu Tapi gak bekerja, gak memenuhi kewajiban sebagai suami, kepala keluarga Menghidupi rumah tangga Ya, ini gak bisa hidup Hidup itu perlu uang juga gitu ya Gak bisa dengan cinta gitu ya Misalnya Anda, misalnya gak bayar listrik Lalu pergi ke PLN gitu ya Bilang sama PLN Pak, saya gak bisa bayar listrik Tapi saya mencintai istri saya ya PLN akan bilang, kalau Bapak gak bayar listrik Punya Bapak saya putus gitu Jangan dong Kalau nanti punya CD putus, saya pakai apa? Ya pakai lilin Kasian istri saya dong Sakit nanti ya Istrinya kan hobinya membaca Jadi kalau listriknya diputus gelap kan Matanya bisa sakit Jadi Cinta diperlukan Duit juga diperlukan Uang juga diperlukan Tapi kalau hanya uang saja Tanpa cinta gitu ya Banyak istri yang suaminya kaya raya Semua kebutuhannya dipenuhi Tapi gak pernah diajak ngobrol Gak pernah didengar Gak pernah dipuji Gak pernah diperhatikan Bisa selingkuh sama sopirnya gitu Kenapa? Karena kebutuhan bukan hanya uang Tapi juga bukan hanya cinta Perkataan menyempurnakan perbuatan Perbuatan menyempurnakan perkataan Jadi ya Lakukan dua-duanya Untuk mendapatkan Pernikahan yang bahagia Cinta itu turun dari telinga gitu ya Turun ke hati gitu ya Orang kan dirayu Aduh hatinya Nah maka dari telinga turun ke hati Tapi diperkuat oleh dompet Kalau hanya cinta Tapi gak bertanggung jawab Menghidupi keluarga Ya gombal loh Rayuan gombal Jadi lakukan dua-duanya Cinta diperkuat oleh komitmen Ketika istri berkata kepada suami I love you Dan dia menyambut suaminya pulang Menyediakan makanan Mengatur keuangan dengan baik Suaminya juga Bekerja serajin-rajinnya Sekuat tenaga Masalah jumlah yang dihasilkan berapa Yaitu mengucap syukur Dan dicukupkan dengan yang ada Ketika suami dan istri Belajar hidup bijaksana Baik bertanggung jawab Maupun belajar romantis Untuk mengucapkan kata-kata Isi hati Maka saya percaya Pernikahan akan menjadi Lebih bahagia Mari kita hidup Lebih bijaksana Untuk menikmati Kehidupan ini Terima kasih telah menonton!